Anda masih di-connected terkait dengan hilangnya nyawa dalam aksi masa. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Sunanto, selaku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Selamat malam, Pak Sunanto. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Sunanto terkait dengan tewasnya satu mahasiswa dalam aksi masa di Kendari. Ini bagaimana pendapat Anda? Karena diketahui bahwa Randi ini adalah salah satu anggota dari PP Pemuda Muhammadiyah. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pak. Oke, anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, silakan, Pak. Pertama, kami sangat berduka cita, sangat sedih atas terjadinya dan meninggalnya Imawan Randi ini. Maka kesedihan kami merupakan suatu bencana bagi kami. Dan kami harus solid dan tetap mengharap kepada kadang-kadang Muhammadiyah untuk bersama-sama untuk menyolat sholat gaib itu. Yang pertama itu, kami sangat berduka atas nama persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, kami meminta kepada Bapak Presiden untuk membatalkan atau mengeluarkan perpu undang-undang yang saat ini sudah disahkan oleh DPR dan meminta kepada DPR membatalkan semua undang-undang yang sudah lagi dibahas ini karena akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Yang ketiga, kami meminta kepada Pak Kapolri untuk memimpin investigasi langsung persoalan ini karena ini adalah bencana bagi kami dan menindak tegas persoalan aparat di bawahnya yang sudah tidak sangat diadab dan tidak berkemanusiaan ini. Yang keempat, kami meminta semua kader tetap bersatu, bersama-sama, melawan dan mengwujudkan terujudnya bangsa yang maju ini. Saya kira begitu, Pak. Baik, Pak Sunanto kami mendapatkan informasi bahwa saat kejadian Anda berada di lokasi, Pak Sunanto. Boleh ceritakan kepada kami bagaimana kronologisnya? Saya baru nyampe, barusan saya panggil Kota DPD-nya di Kendari. Ini saya lagi mau langsung masuk ke rumah sakit, Pak. Saya lagi di rumah sakit. Saya kira itu yang ini nanti kita bisa sambung wagi, Pak. Oke. Saya kira-kira banyak kami begitu dan kami kimbau. Anda sekarang ada di rumah sakit lokasi tempat almarhum Randy disemayamkan begitu, Pak? Ya, lagi minta ini dan saya kira saya minta otopsinya secara independen dan semua melibatkan semua dokter Muhammadiyah karena ini adalah kader Muhammadiyah. Oke. Agendanya apa aja, kalau begitu Pak Sunanto agenda untuk hari ini otopsi lalu sudah ada siapa saja disanya boleh laporkan sedikit kepada kami disini, Pak? Kader-kader pesadikatan masih kumpul di rumah sakit dan kami akan masuk untuk meminta penjelasan lebih jauh. Karena ya keluarga tidak mau otopsinya dari pihak Bayangkara, sampai minta semua investigasi secara umum. Saya kira itu, Pak. Oke. Kalau dari PP Pemuda Muhammad sendiri, apakah akan mengajukan tuntutan tersendiri terkait dengan kasus ini, Pak? Kami akan segera lakukan hasil investigasi kami untuk melakukan tuntutan ini. Oke. Baik, Pak Sunanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sien Indonesia Connected. Terima kasih.